Halo guys, bersama saya lagi dalam Orang Nopat Channel dalam segmen Suara Orang Kampung Oke, sebelum kita teruskan, jangan lupa terus support channel ini dengan cara tekan butang subscribe, like dan share Mari kita ikuti berita panas hari ini Oke guys, sehari ini kita akan mendengarkan berkaitan dengan drama antara Patipas dengan Amno So, hari ini kononnya MB Kedah mula membuat serangan kau-kau terhadap Presiden Amno Zaid Hamidi Yang dikatakan begitu rakus dalam mahu untuk PR yang ke-15 diadakan Jadi, ini adalah sesuatu yang sangat mengunjutkan buat kita semua di luar sana Yang mana ini dikatakan adalah satu drama semata-mata Atau apakah tujuan serangan ini yang dilakukan MB atau Salusi terhadap Presiden Amno Zaid Hamidi So, sehari ini saya ingin kita untuk mendengarkan atau membaca bersama Kenyataan daripada MB atau Menteri Besar Salusi daripada Negeri Kedah ini Jadi, saudara-saudari mari kita ikuti berita seterusnya yang kita ambil daripada Free Malaysia Today Nah, itu dia So, dia mengatakan Zaid desak PR-15 awal karena takut dipenjara Kata Salusi So, ini adalah kata-kata daripada Salusi mengatakan Zaid mau untuk PR diadakan Agar beliau tidak dimasukkan di dalam penjara atas kesalahan Atau tuduhan-tuduhan yang dikenakan ke atas beliau Oke, mari kita ikuti berita seterusnya berkaitan Dengan kenyataan daripada Salusi ini So, dia mengatakan Malaysia akan hancur sekiranya rakyat memilih Satu atau dua pemimpin yang gila kuasa Nah, itu dia MB ini, MB Kedah ini menyatakan bahwa Mereka ini adalah golongan gila kuasa Yang mahu menyelamatkan diri mereka untuk Mentadbir negara Kata pengarah pilihan raya PAS Salusi Muhammad Dor hari ini Beliau berkata Beliau berkata Dakwan Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi awal hari ini Bahwa PAS tidak berminat Untuk mengadakan pilihan raya awal Kerana bimbang kehilangan 18 kerusi Adalah silap Kerana negara mempunyai perkara lain yang lebih penting Untuk diselesaikan So, itu antara serangan Daripada Ahmad Zaid Hamidi Ahmad Zaid Hamidi Terhadap PAS yang kononnya PAS takut kehilangan 18 kerusi yang mereka ada Pada ketika ini Namun ini pula jawapan daripada sanusi Serangan yang diberikan Atau kenyataan Yang diberikan oleh Zaid Hamidi Katanya Zaid yang kini berdepan dengan Perbicaraan kes rasuah Bertegas mahu mengadakan Pilihan raya umum atau PRU lebih awal Kerana takut dipenjarakan Sebegitu tegasnya Beliau menyerang Sanusi ini Adakah ini antara drama Antara PAS dengan UMNO Yang mana mungkin Di belakang tabir Mereka sedang Membuat kerjasama Pada PRU yang ke-15 Itu kita tidak pasti Namun Mungkin Sebab ini adalah drama Yang selalu dilakukan oleh Politikus-politikus di luar sana Seperti PAS Dan juga Parti UMNO Katanya lagi Dia takut masuk penjara Kalau PRU lambat Talian hayat dia Untuk elak masuk penjara Hanyalah cuba Merobot kuasa Untuk memastikan Kluster mahkamah Dapat diselamatkan Daripada hukuman Melalui campur tangan Kerajaan baharu Kata menteri Menteri besar Kedah kepada FMT Sanusi berkata Zaid juga mengadakan Perhimpunan agung UMNO Juga mengadakan Perhimpunan agung khas UMNO Untuk menangguhkan Pemilihan parti Karena takut Hilang jawatan Ya sekali lagi Sanusi disana Menyerang Zaid Hamidi Kononnya Karena beliau Takutkan Hilang jawatan Membuatkan Mereka membuat Penangguhan Untuk mengadakan Pemilihan Khususnya kepada Parti UMNO Yang Agak gusar Ada yang Ada yang gusar Antara Pemimpin-pemimpin Yang ada Di dalam Parti UMNO Hilang kuasa Dan sebagainya Katanya lagi Jawatan ini penting Supaya dapat Assign Tanda tangan Watika Calon Barisan Nasional Pada PRU yang ke-15 Jika rakyat memilih Mereka ini lagi Negara akan hancur Atas kepentingan Seorang dua pemimpin Yang gila kuasa Untuk selamatkan diri Katanya Calon-calon terpilih Untuk bertanding Dalam PRU yang ke-15 Nanti Akan dipastikan Dapat menjalankan agenda Mengelamatkan presiden Daripada di penjara Jika kerajaan baharu Ini sejata dan hayat Yang ada Katanya lagi Jadi saudara Memang sedikit Kasar Atau Tegas Begitu padu sekali Serangan daripada Salus ini terhadap Presiden Presiden UMNO itu sendiri Yang mengatakan Mereka sedang Berkira-kira Mengadakan PRU-15 ini Karena mereka mahu Untuk menyelamatkan Presiden mereka Khususnya Yang sedang menghadapi Perbagai tuduhan Begitu banyak tuduhan Kalau saya tidak silap Ada 40 lebih tuduhan Di mahkamah Pada ketika ini Berkaitan dengan Rasuah Pengubahan uang haram Salah guna kuasa Dan sebagainya Sambisri juga meramalkan Pas bersama Perikatan Nasional Akan menang lebih banyak Kursi Jika menentang Pakatan Harapan Dan Barisan Nasional Yang dipimpin Kelas di mahkamah Karena pengundi Sudah serik Dengan dua Gabungan ini Dia pula Menyerang semula Kepada Pakatan Dan juga PN Kadangnya mereka Boleh menghadapi Atau menang banyak Kursi Namun Itu adalah Pandangan beliau Sebab pandangan Akar umbi Atau rakyat Di luar sana Berpandangan bahawa Kerajaan yang ada Pada hari ini Khususnya Kerajaan UMNO Yang bersama dengan PAS Dan Perikatan Nasional Adalah satu Gabungan Yang tidak boleh Dipercayai Karena mereka adalah Parti-parti Yang telah Meruntukkan Kerajaan Pakatan Harapan Dengan langkah Saitan Langkah Sheraton Kata Wabimad Sabu So Pastinya Rakyat akan ingat Perkara ini Bahawa bagi mereka Yang telah mengkhianat Manda rakyat Akan ditolak Pada PR yang kelima belas Itu dia Terdahulu adalah Yang mana Zahid menyindir Presiden PAS Ini sendiri-sendir Menyindir pula mereka ya Katanya Ini sindiran daripada Parti PAS Kepada Presiden PAS Abdul Hadi Awang Hadi Terhadap UMNO khususnya Jadi Kita dapat melihat Bahwa apa yang mereka Cuba lakukan sekarang ini Dengan Kaedah serang-menyerang Di antara MB dan juga Presiden UMNO ini sendiri Kita boleh lihat Adakah ini satu Strategi mereka Untuk mengalihkan perhatian Rakyat Bahwa kononnya Mereka adalah Parti yang baik Kononnya Mereka adalah Parti yang Bersih Namun kalau kita lihat Mereka adalah Kedua-dua parti Maupun perikatan nasional itu sendiri Dan juga beberapa Gabungan dari parti Dari Sabah dan Sarawak Menyokong tindakan Langkah Seretan Yang tidak bermural Namun mereka Mengiakan Dengan mengatakan Ianya menubuk atap Dan sebagainya Dan UMNO pula Melakukan tikangan Ke atas Kerajaan perikatan nasional Dan akhirnya Tumbang Dan sekaligus UMNO Kembali memerintah Dan dikenali sebagai Kerajaan keluarga Kroni Pada hari ini Jadi saudara dan saudari Fikirkan Dan sekali lagi Sebelum saya mengundurkan diri Seperti biasa Peribahasa mengatakan Ataupun kengkap Dua ton keinginan Sekian Bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!